Dua jantan dan seorang betino masing-masing bernama Amiruddin alias Songong, Depriyadi alias Adi Flores dan Eka ditangkap aparat Sat Reskrim Polresta Jambi karena diduga sebagai pelaku pembunuhan basit. Sepanjang penanganan pekaroh, Depriyadi alias Adi Flores dan Amiruddin alias Songong ditetapkan sebagai tersangko, sedangkan Eka dikatakan Kasat Reskrim Polresta Jambi cuma sebagai saksi kunci. Berbeda status yang dikaitkan kepada Eka karena polisi belum memiliki dasar yang kuat untuk menetapannya sebagai tersangko, yaitu pada waktu kejadian Eka adalah orang yang ngadu kepada Adi Flores selaku pacari bahwa HP yang dimiliki dipinjam basit lalu digadehkan basit. Halikoylah yang membuat Adi Flores membunuh basit ditulung Songong. Status sebagai saksi kunci juga dikaitkan kepada feri, orang yang maboncengan dengan korban. Dio nengok berbagai rangkaian kejadian. Waktu Eka, Adi Flores dan Songong beribut dengan basit. Ya, ancaman hukumannya seperti itu. Itu waktu direkon kan ada keterlibatan, ada orang atas nama feri gitu. Ya, feri itu sebagai saksi kunci juga di tempat. Dia saksi kunci yang mengantar si korban dengan temannya. Ditemui sejumlah wartawan di seselo pemeriksaan di Polres Tajambi. Meski malu-malu, akhirnya Eka mengaku juga bahwa Dio berpacaran selain sama Tersangko Adi Flores, juga sama basit tuh. Namun Dio membantah dendam sama korban dan menyatokan pembunuhan kenyoklah direncanakan. Dengan Pak Basit ada hubungan apa, Pak? Katanya HP kamu digadaikan ya? Iya. Terus? Ketati HP digadaikan? Tidak. Jadi? Jadi kenapa bisa membunuh itu nggak? Udah puas? Enggak, bukan kami Dio yang bunuh. Kalau kami udah. Jadi Mbak, waktu itu emang ada nyuruh bunuh? Tidak. Kenal, sebagai apa dengan Pak Basit? Dengan Pak Basit apa hubungannya? Kami dekat sama Pak Basit. Pernah pacaran Pak Basit? Pernah pacaran? Pernah sedekat itulah cuma. Berapa lama pacaran Pak Basit? Tidak ada, berapa lama? Cuma dua kali pertemuan. Idak untuk kemungkinan Peri dan Eka dapat ditetapkan sebagai saksi. Kalau dalam pemeriksaan penyidik ngantongi kesaksian dan barang bukti yang mendasar untuk penetapan ini sebagai tersangko.